NC Historia Akwishok pernah pergoki desa di hotel dengan wanita lain. Terima kasih telah menonton! Dengan wanita lain di hotel, tentu saja hal itu sempat membuatnya shock. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal Youtube Familiar yang dibagikan pada hari Kamis kemarin dalam unggahan kanal Youtube itu dinarasikan sebagai berikut. Terbongkar, Enzi Zok pergoki desa di hotel dengan seorang wanita. Natasya Rizky akui bersyukur, seperti yang diketahui kalau belakangan ini nama pasangan desa dan Natasya Rizky sedang ramai jadi sorotan. Lantaran secara mendadak, desa melontarkan gugatan cerai kepada sang istri. Hingga saat ini unggahan video telah dilihat sebanyak 729 kali tayangan. Lantas benarkah klaim dari berita tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Enzi Storia akui pernah memergoki desa dengan wanita lain di hotel adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit 44 detik itu sang narator hanya membacakan artikel berjudul penyebab desa gugat cerai Natasya Rizky terkuak, bukti rumah tangga bermasalah dikulik, teman kaget yang diunggah oleh kanal tribun jatim. Sementara itu judul dalam video tersebut tidak relevan dengan artikel yang diulas narator. Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Enzi Storia akui pernah pergoki desa dengan wanita lain di hotel adalah hoax. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi. Desta gugat cerai sang istri ke pengadilan Natasya. Desta gugat cerai ke pengadilan Natasya Rizky seketika drop. Dedy Mahendra Desta melayangkan permohonan talak cerai istrinya Natasya Rizky pengadilan agama Jakarta Selatan 11 Mei 2023 lalu. Kabar tersebut pun membuat heboh publik karena tidak ada yang menyangka Desta akan mencerai sang istri. Baru-baru ini beredar kabar Natasya Rizky pingsan seketika saat Desta resmi layangkan gugatan cerai ke pengadilan. Informasi tersebut disebar melalui unggahan video oleh kanal Youtube Portal Jurnalis pada Kamis 18 Mei. Baru tayang 7 jam yang lalu, unggahan tersebut sudah ditonton lebih dari 1,9 ribu kali. Gempar siang ini Natasya Rizky langsung drop saat mengetahui Desta resmi gugat cerai di pengadilan judul unggahan video tersebut. Gambar sampul video tersebut menampilkan sosok Desta yang sedang memegang sebuah berkas surat, sementara di sampingnya tergeletak lemahas perempuan mengenakan pakaian serba putih pingsan. Di latar thumbnail, tampak awak media seolah mengabadikan momen tersebut. Mereka menodongkan kamera dan ponsel. Natasya pingsan seketika saat Desta resmi gugat cerai di pengadilan. Narasi yang ditulis dalam thumbnail video tersebut. Lantas, benarkah klaim tersebut? Video berdurasi 2 menit 4 detik tersebut tidak terdapat bukti valid ataupun pernyataan resmi yang mendukung klaim yang ditampilkan dalam thumbnail ataupun judul video. Narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang berita terkait Desta yang melayangkan talak cerai terhadap istrinya, Natasya Rizky. Namun, tidak ada penjelasan terkait Natasya Rizky yang disebutkan pingsan ataupun drop. Potret Desta dalam thumbnail merupakan hasil editan seolah sedang memegang sebuah berkas. Ditambah perempuan yang pingsan di thumbnail bukanlah Natasya Rizky. Berdasarkan penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Natasya Rizky drop setelah sang suami Desta mengunggak cara ke pengadilan merupakan informasi keliru alias hoax. Isi video, judul, dan thumbnail tidak memiliki keselarasan. Selain itu, foto yang dijadikan sampul video merupakan hasil editan alias rekayasa. Terima kasih telah menonton! Desta resmi gugat cerai sang istri Gisela Anastasia jadi penyebab perceraiannya, benarkah? Kabar perceraian Desta dan Natasya Rizky mengejutkan banyak pihak. Dekat-dekat mengenai keretakan rumah tangga mereka pun masih menjadi perbincangan. Belakangan ini beredar pula video dengan klaim Gisela Anastasia menjadi penyebab perceraian Desta dan Natasya Rizky. Informasi ini didapatkan dari salah satu unggahan kanal Youtube Suara Gossip. Tertanggal 18 Mei 2023, unggahan ini diberi judul sebagai berikut. Geger, Desta resmi gugat cerai sang istri Gisela jadi penyebab perceraiannya. Unggahan ini dilengkapi dengan potret ketiga pihak yang terlibat sebagai sampul. Namun, benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim yang menyebut Gisela Anastasia menjadi penyebab perceraian Desta dan Natasya Rizky adalah salah. Tidak ada buku valid yang ditunjukkan dalam video tersebut terkait hubungan lebih antara Gisela Anastasia dan Desta. Gisela Anastasia dan Desta diketahui pernah menjalin asmara sebelum lelaki berjuruk botuna tersebut melingkat dengan Natasya Rizky. Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari ketiga belah pihak terkait kabar perceraian Desta dan Natasya Rizky pun keterkaitan Gisela Anastasia dalam kabar ini. Berdasarkan penyelasan ini, video dengan klaim Gisela Anastasia menjadi penyebab kalau cerai Desta adalah tidak benar alias false. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!